MENU BOLA LAMPUNG Dengan Skema yang mereka terapkan Untuk bisa memainkan seluruh pemainnya Kita saksikan Dari Honda Lampung Raya Di sana ada Guntur Nomor punggung 23 tadi Ada Jeffy juga Yang diturunkan di game Yang ketiga ini Ya kembali Langsung saja Tancap gas ya Ya dari Martin kali ini langsung Dari AGDM tadi sayang sekali Tadi benturan terjadi Hati-hati sekali lagi Nomor punggung 27 tadi Guntur Zafran kali ini akan melakukan tendangan bola Dari situasi bola mati Rupanya diambil alih oleh nomor punggung 23 Martin Pendek saja Penjaga gawang dari Honda Lampung Raya Bagas ya Nomor punggung 46 Yang dipercayakan Mengawal gawang dari Honda Lampung Raya Pada game ketiga ini Kembali kita saksikan Guntur Ketengah Buntur Langsung Mengarah Oh sayang sekali tadi Nomor punggung 40 ya Angkat bola Melebar ke kanan tadi Ya Ada fight Saksikan Masih dari AGDM Masih berjalan bola Kita saksikan Melebar kali ini Baik sekali Sektor kiri Yuk Lepas kontrolnya tadi Sayang sekali ya Mitra olahraga Kesempatan yang terbuka tadi Di prole Nomor punggung 91 King tadi ya Iya Hampir-hampir saja tadi Guntur ke belakang Ada adiknya yang udah Iya kali ini Masih Masih tekanan-tekanan Berarti di pertahanan belakang Dari AGDM ya Fight tadi Fight Tidak mengarah ke siapapun dari arah bola ya Justru dekat kepada pemain belakang Dari AGDM ini Kembali King Sayang sekali Sayang sekali tadi Sayang sekali tadi Iya Serangan balik Kitas nomor punggung Tujuh Masih coba melepaskan bola tadi Namun Berhadapan dengan Guntur Kitas nomor punggung Nomor punggung 23 Dari AGDM Akan melakukan tendangan langsung Dari situasi bola mati Langsung Tidak mengarah pada siapapun ya Sudah rapat pertahanan belakang tadi Kembali kawan-kawan Dari Honda Lampung Raya Ada nomor punggung 30 Fight King Masih King Wow Terlambat King tadi Melihat posisi dari rekan yang berada sebelah kiri Fight tadi Lagi Fik Sendiri Kita saksikan Nomor punggung 17 Oh Sayang sekali Pak Asadena Pemain yang tadi juga diturunkan di game pertama ya Kali ini kembali dipercayakan Oleh Manager tim dari Honda Lampung Raya Untuk bermain di game ketiga ya Karena memang tadi di game pertama Sangat-sangat Sangat baik sekali Dan sangat mobile sekali ya Nomor punggung 17 ini Ya Terjadi benturan tadi Namun tidak membahayakan Sekali lagi ya Dalam situasi Clash body Atau kontak body Seperti ini Sangat wajar Sekali lagi Dalam batas Batas yang wajar Nomor punggung 30 Langsung Wow Baik tadi Memperoleh kesempatan Yang sangat terbuka Selagi agak sedikit bersabar tadi Sebetulnya Bisa menggiring sedikit ke depan Namun lagi-lagi Opsi yang dia pilih Belum juga menghasilkan goal tadi Masih kosong-kosong Terburu-buru tadi Penjaga gawang Alvin ya Dari AGDN 7 FC Lemparan ke dalam kali ini Fik berhasil Fik Pasadena kali ini Masih Pasadena Pasadena Masuknya tadi Masih bisa menerima bola Lepas tadi ya King Pasih King Langsung Wow Baik sekali tadi Goal Yang begitu cantik tadi Dari seorang King Dipersembahkan Untuk Honda Lampung Raya 1-0 Kerudukan sementara Di game ketiga ini Dari tadi Yang kita saksikan tadi ya Usaha-usaha dari King ini Untuk bisa langsung menembus Pertahanan belakang Sudah 3 kali tadi Ini adalah percobaan yang ketiga Dari berhasil Menyematkan goal pertama Bagi timnya King kali ini kembali Sebuah motivasi besar ya Diperoleh oleh King ini Kembali Bisa ditepis kali ini Jeffrey tadi Mula keluar Ya Ya Maksudnya tadi ada Pasadena 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 Masih King lagi Ya Kali ini Selesai sudah Perjalanan skenario serangan Dari Honda Lampung Raya Melalui Final Pass Seorang King Seorang King tadi ya Mudah-mudahan Nanti sampai dengan Pertandingan terakhir Masih memiliki Kestaminan yang baik King ini ya Beberapa kali kita saksikan Tadi mampu Berposisi Atau menempatkan bola Pada posisi yang sangat tepat Sekali langsung mengarah Ke gawang ya Dan sangat mengancam ini Buang saja bola Tadi nomor Punggung 40 Dari AGDN FC Menjaga gawang kedua Bagas ya Iya Kali ini Masih Kuntur Melebar kepada King lagi Pasadena yang dicari Pasadena Oh Keeping sedikit tadi Pasadena Namun lagi-lagi Scanningnya tadi Terlambat ya Akhirnya tepat tadi Bergantin lumayan sepertinya Nomor punggung 42 Tadi Fendi kembali masuk ya Fendi ini juga Mereka pemain yang baik Tadi bermain di game pertama ya Sangat-sangat berpengaruh Di pertahanan Atau di Timu timnya ya Fendi mundur Kepada nomor punggung 7 Oh Sayang sekali tadi Lepas tadi Ada Aditya Yonda Di sana King kembali Pasadena Wow Cerdik sekali tadi Di penempatan bola Dari Pasadena tadi Buang tadi bola Oleh Aditya Yonda King kembali Cepat sekali Ketersediaan Perputaran bola Yang terjadi di Tubuh tim Dari Honda Lampung Raya ini Dan juga Kawan-kawan Dari AGDN FC Berhasil mengimbangi Ada nomor punggung 23 Jeffrey tadi Sayang sekali bola Langsung dari Jack 3 tadi Lebih dekat kepada Penjaga gawang Hahaha Ya seru sekali ya Dari game ke game Dan ini game ketiga Semakin seru ya Dan lebih seru Pertandingan terlambat King Masih King Mengalihkan bola Ke kiri kali ini Langsung Aditya Wow Keras Dan mengarah Tadi Satu Usaha Yang langsung Terlambat oleh Aditya Bisa ditepisi dengan Viking kembali Memperoleh bola Pendy Yang dicoba Bermain Ya Di beberapa menit Setelah pertandingan Game ketiga ini Dan Juga sangat berpengaruh ya Di Tubuh Tim dari AGDN ini Masih Kita saksikan Satu kosong Kedulukan sementara Masih King tadi berhasil Memberikan keunggulan Sementara bagi timnya Melalui tenangan Kaki kirinya tadi ya Pendy kali ini Masih Pendy Pendy masih Mencari rekannya Belum Membelaskan bola Kali ini Lepaskan pada Nomor punggung 40 Lebar bola Dan nomor punggung 46 Ya Oh Kuntur tadi Masih kita saksikan Mencoba menghalangi bola Tadi Kuntur Lebar bola Tadi Keluar 1 Kosong Masih kedudukan Mitra olahraga semua 6 game Dari Yang mereka Rencanakan Pada kesempatan Malam hari ini Lemparan ke dalam Kali ini Ya Nomor punggung 37 Al-Friandu Kembali Masuk ya Menggantikan Rekannya tadi Ya ini merupakan Pasangan tim Pertama tadi Ya Dan nomor punggung 17 Fendy Masih Fendy Fendy Kali ini Ya Lepas tadi bola Terikawalan Aditya 1-0 Masih kedudukan Sementara Apabila ini berjalan Atau berlangsung Dengan skor akhir Maka Kemenangan akan Diperoleh oleh Kampuan berlampung Honda Lampung Rau Keras sekali Tadi Dan Sangat menghujat Tadi Nomor punggung 30 Baik ini Berhasil Menggandakan Keunggulan Memberikan keunggulan Sementara bagi timnya Untuk gol yang kedua 2-0 Kedudukan Sementara Di game Yang ketiga Cepat sekali Tadi ya Maka waraga Bola yang Langsung Counter attack Yang cepat Tadi ya Setelah terjadi Tekanan-tekanan Di pertahanan belakang Dari Honda Lampung Raya Tadi Namun Faik begitu cepat Mengarahkan bola ke gawang Dan langsung saja Memberikan Mengkonversikan Dari gol tadi ya 2-0 Iya Crossing bola diagonal Tadi Kali ini kembali Faik ya Termotivasi Setelah melahirkan Gol yang kedua Bagi Tim Honda Honda Lampung Raya Ada nomor 07 Kita saksikan Ke belakang nomor 040 Langsung Oh Hampir saja tadi Sentuhan Yang dilakukan Oleh Kuntur tadi Mencoba Mengecoh sedikit Mengecoh Dari Gawang Penjaga gawang Bagas tadi ya Seru sekali Seru sekali Mitra Alarga Pertandingan pada malam hari ini Ya Rumput masih hijau ya Di Mini Shocker ini Karena memang rumput sintetis ya Dibandingkan dengan Rumput-rumput yang Berlapangan yang berada di Bandara Lampung Dan Lampung pada umumnya Sangat kering ya Kalau Memang tidak Turun hujan Beberapa waktu ini Ya Kali ini langsung First time tadi Keras ya Namun Masih Melintas Di atas Gawang Dari Bagas 2-0 Masih kedudukan sementara Lagi keunggulan Honda Lampung Raya Go Balasan terjadi Nomor Punggung 17 Hahaha Berhasil Memperkecil Keunggulan Bagi Honda Lampung Raya 2-1 Kedudukan sementara Iya Goal demi goal Sudah banyak terjadi goal ya Dari Catatnya saya disini Sudah ada sekitar 8 goal yang tercipta ya Mita olahraga 9 goal Iya 2-1 Nomor Punggung 27 Tadi Guntur ya Main Digantikan oleh Rekan yang nomor Punggung 88 Riza Iya Yang langsung ditempatkan Sebagai P kanan ya Bola selamat datang Untuk Riza Mengarah Kepada Pelanggaran Sepertinya Apa yang terjadi Oh Terjadi benturan tadi Antara Riza Antara Riza Dan juga Pendy Ini dari Situasi bola mati ya Yang bisa dimanfaatkan oleh Pendy Untuk kembali menyamakan Kedudukan ya Atau bahkan comeback nanti ya Kawan-kawan dari AGDN ini Langsung Iya Masih menyentuh Nomor Punggung 97 Tadi Ramat Ramat kembali Dimainkan Pertahanan belakang Ada 4 pemain Dari AGDN Yang berada di Pertahanan belakang Untuk menyongsong bola Dari situasi Tendangan sudut tadi Namun masih gagal Masih 2-1 Kedudukan sementara Mitra olahraga semua Menjaga gawang bagas Ya Masih sangat bisa diandalkan Dan menjanjikan Pertahanan jala gawangnya Tidak terkoyak oleh Kalawan kali ini Nomor Pasadena Sliding tackle terjadi Oh Sudah lepas Tadi ya Dari kawalan Nomor Punggung 37 Tadi Alfriando Mencoba tadi Memberikan Batasan penyerangan Atau batasan dribbling bola Dari seorang Alfriando tadi Dan kini Justru melahirkan Sebuah tendangan Bebas ya Sedikit sekali Dari kotak penalti Kita saksikan Teras goal Situasi bola mati Bisa dimanfaatkan Dengan Baik Tadi Cepat sekali Tidak terlihat Dengan kecepatan Sangat luar biasa Bola tadi Nomor Punggung 30 Baik kembali Baik kembali 3-1 Kerudukan sementara Masih Sangat cepat Sekali dari bola dari Baik tadi ya Mitra olahraga semua Hampir terlihatan Dari sini Menyusur Rumput tadi Dan sangat kencang Tidak bisa dikendalikan Tadi Bisa di blok Penjaga gawang Delvin ini Memlebar Kepada King Tadi Pemuasaan bola dari King Agak sedikit menurun Kita saksikan Di Menit-menit Pertengahan Di game ketiga ini Dimana tadi pada Menit awal-awal Menit game ketiga ini Mampu memberikan Kontribusinya akan baik ya Namun kita saksikan Sedikit menurun Staminanya Yang paling ke dalam Kali ini Masih di game ketiga Mitra olahraga Tiga satu kedudukan Kali ini Bahaya Yow Nomor punggung 13 Hampir saja Membahayakan pertahanan Galakang Dari Honda Lampung Raya Bagas kali ini Langsung saja Mengarahkan bola Nomor punggung 23 Jeffrey Melebar pendi kali ini Masih pendi Pendi sendiri Masih pendi Langsung pendi Go Satu halawan yang sangat baik Sekali tadi Yang penyelamatan sangat penting Saya dilakukan oleh Bagas tadi ya Kecepatan dari seorang pendi Ini memang sangat-sangat Diterhitungkan ya Jangan membahayakan ya Bagi pertahanan belakang Dari lawan Dari game pertama tadi Kita saksikan Peran dari seorang pendi Ini sangat-sangat Sangat penting ya Sangat berpengaruh Oh Ini dia Oh Sekali lagi kita saksikan Nomor punggung 17 Tadi Kartu kuning pertama Game-game Yang akan datang ya Kembali kita saksikan Kembali ke lapangan Kali ini King tadi Di menit-menit akhir Di game ketiga Kartu kuning pertama tadi ya Harus dikeluarkan oleh Wasid Hidayat Pada game ketiga ini Kembali kita saksikan AGDN Cepat sekali Nomor punggung 30 Fix Langsung Wow Masih bisa dikuasai dengan baik tadi Crossing yang sangat baik tadi ya Coba diteruskan oleh Nomor punggung 19 Tadi Aang Kembali Fendi Berada di sebelah kanan Kali ini Fendi Masih Fendi Tepat sekali tadi Bola menghujam Nomor punggung 37 Alfriando Kali ini Kita sama dengan Fendi Fendi tadi ya Lemparan ke dalam kali ini Langsung mengarah ke gawang Bagas King Chevy Heading Walau terjadi Duel heading Iya Pulsai sudah Mitra olahraga Pertandingan di game Yang ketiga ini Dan skor akhir adalah 3-1 Keunggulan bagi Honda Lampung Raya Adalah kemenangan pertama Yang diperoleh oleh Kawan-kawan dari Lampung Honda Lampung Raya ini ya 3-1 Baik kita akan menyambut Pertandingan di game Yang keempat Yang akan kita saksikan Sesaat lagi